Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Umi hari ini mau masak sawi kita orek sama ini sawinya kita orek sama telur sawinya sudah kurang bagus ini bun kena hujan terus sih ini dicabut sama gini nanti tinggal dibersihkan aja tapi ini masih mudah banget nanti ini tinggal kita tanamin apa lagi sawinya terlalu padat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih mudah banget ini bu mampus 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 selamat menikmati 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 sudah banyak sekarang kita tinggal ambil cabai hijau taruh disini dulu ini terong lebat banget nih bunganya lebat sampai jatuh-jatuh ke bawah ini kolnya juga sudah besar sudah ada isinya di dalam ini sudah ada isinya ini sudah isinya besar-besar isinya besar ini parinya sudah berbuah tapi masih kecil parinya berbuah masih kecil kita ambil cabai hijau sekarang kita lihat jambu jambunya sudah pada besar-besar semua ini tidak tahu paling si Dava ini kalau jambunya sudah tua ini bun jambunya nih besar-besar banget nih takut rubuh ini kegedean ini isi 2 ini juga isi 2 juga ini juga isi 2 ini belum dibungkus ini jambu kristal ini tidak ada bijinya ini ada kembang turi bun tapi masih belum berbuah subur banget kembang turinya ini ini buah kedong-dong masih tinggal 2 nih buahnya ini sawo sudah banyak buahnya ini insyaallah nanti lebat buahnya ini pada burbuah semua bing bing ini mbak sur sudah kasih panjeran ini untuk tanaman timun timunnya ini sudah dikasih panjeran sama mbak sur terus dikasih tali-tali oh iya bun untuk hari ini kita tumis sawi dulu sawi oret telur tapi untuk besok saya mau masak ini ini tanaman liar tanaman apa ya kalau disini ini namanya ini kalau disini junggulan gak tau ya daerah lain disini banyak pun tumbuh juga nih barang-barang sama ini bayam junggulan ini enak ini bun katanya sih untuk bisa mengobati klosterol katanya untuk menurunkan klosterol juga katanya sih kayak ini disini di tempat teman-teman apa ya namanya ini banyak langsung masuk dapur langsung masak-masak sawinya sudah dicuci bersih ini tinggal dipotong-potong ada telur ini mau bikin ayam bumbu rujat masakkan dulu untuk bahan-bahan ayam bumbu rujatnya saya cuma pakai bawang putih bawang merah saya tak yakin ya bawang merahnya biar wangi cuma cabai merah sama cabai rawit aja merica sama temiri ini cabai rawit kalian ini mau bikin sambal ada kemiri yang sudah saya goreng tambahkan air biar tambah halus altyazı yang sudah saya Terror ayurut 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 kalau sudah halus langsung ini kita tumis kalau sudah panas ini tumis bumbunya ini saya tambahkan daun biru langsung masukkan ayam ya ya selamat menikmati 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 saus selamat menikmati 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 enak banget enak banget Abi mau mencobain sambal terasi kalau ngebahin tar tak dimakan ini ayamnya nggak pakai sambal kelasi udah sama sambal lebih enggak mau ayam selamat menikmati terima kasih enak bu, sambalnya mantap habis suka ya enak 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 Habis olah di Korea Ini hampir dulu Mestuk dulu alhamdulillah nikmat banget bun ayah Bunda untuk pemesanan sambal nomor WA saya taruh di deskripsi ya atau disini untuk pemesanan sambal di bawah ini ini satu paket ada tiga rasa ya ini ada rasa terasi terus ini petai ijo sini petai ijo terus yang ini sambal bawang buruan di order ya Bunda sambal Bunda Dafa udah sekian dulu video dari kami jangan lupa tonton channel baru kami masak bersama Bunda Dafa kami gerbek-gerbek dapur ya masak-masak di dapur tetangga saudara atau orang-orang yang lebih sepuh dari kita di sana kita makan bareng masak bareng dan kita berbagi walau cuman sedikit yang penting kita ikhlas dan doakan juga ya semoga saya bisa berbagi lebih banyak untuk orang-orang di sekitar saya atau di kampung saya dan semoga Bunda-Bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu sesuatu pun yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sehat selalu tetap sehat dan murah rezeki tetap di lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati